Rangkaian fakta pertama dari perkembangan dan penanganan bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Senin kemarin, timsar gabungan evakuasi dua lagi jasad di lokasi longsor dampak gempa. Teridentifikasi sebagai ayah dan putrinya, kedua korban ditemukan dalam posisi berpelukan. Jenazah korban gempa Cianjur yang merupakan ayah dan anak ditemukan timsar gabungan di kampung Cijedil kecamatan Cugenang pada Senin kemarin. Kedua jenazah ditemukan dalam kondisi berpelukan di tengah timbunan tanah longsor. Selanjutnya, korban dibawa ke RS UD Sayang Cianjur. Dengan demikian, korban tersisa sembilan orang yang masih dalam proses pencarian. Hingga Senin, tercatat 146 jenazah korban longsor telah teridentifikasi. Sehingga total jumlah jenazah yang sudah teridentifikasi sampai dengan hari ini, Senin, tanggal 28 November 2022 adalah 146 jenazah. Saat ini, kami masih memeriksa jenazah yang ada di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sayang. Insya Allah, mohon doa agar semua jenazah bisa kita identifikasi. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya karena bencana gempa Magnitudo 5,6 minggu lalu, bisa segera melapor ke posko laporan orang hilang atau ke posko antemortem DVI di RS UD Sayang dengan membawa data-data korban. Hingga Senin malam, korban meninggal gempa Magnitudo 5,6 tercatat bertambah menjadi 323 jiwa. Sementara korban hilang yang masih dalam pencarian sembilan jiwa. Mugi Satria melaporkan untuk NET.